Karena ini terlalu mengejutkan, terlalu tidak terduga. Seorang pemuda ternyata mampu mengalahkannya. Selain itu, dalam hal pedang dao, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Nak, aku akui aku telah meremehkanmu. Namun, mustahil bagimu untuk mengalahkanku seperti ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari teknik pedang langit. Saat dia berbicara, patua pedang langit menyeka darah dari sudut mulutnya dan memegang pedang merah itu erat-erat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura berwarna merah darah, dan langit di sekitarnya langsung berwarna merah darah. Dia masih ingin bertarung. Namun, Bai Zijing, pemuda berkulit putih, mengerutkan kening. Lawannya sudah kalah, tapi dia tetap menolak untuk berhenti. Hal ini membuatnya sedikit marah. Oleh karena itu, dia mendengus pada saat berikutnya dan aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Tepian pedang berwarna hijau berputar di sekelilingnya dan di tengah angin, ada sambaran petir biru yang membubung dengan cepat. Kau sudah menyita terlalu banyak waktuku. Oleh karena itu, mari kita akhiri ini dengan gerakan angin, kata Bai Zijing dengan acuh-ta'acuh. Kamu mendekati kematian. Patua pedang langit sangat marah. Tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Oleh karena itu, dia mendengus pada saat berikutnya dan ada cahaya tajam di matanya. Teknik rahasia pedang langit, pembunuhan langit. Patua pedang langit akhirnya menggunakan jurus terkuatnya. Kemudian, langit berubah warna dan terjadilah lautan darah. Lampu pedang merah padam dengan kecepatan tercepat. Pedang ini terlalu cepat, begitu cepat hingga sulit dipercaya. Dalam sekejap mata, cahaya pedang tajam sudah ada di depannya. Rasanya seperti bepergian melintasi ruang dan waktu. Bersaing dalam kecepatan dengan saya. Kamu tidak cukup, Bai. Saat ini, Bai Zijing juga sangat menakutkan. Pedang hijau di tangannya juga langsung ditebas. Awan liar angin puyuh. Meski dirilis belakangan, kecepatan jurus ini meningkat tajam. Dalam sekejap, cahaya pedang merah di depannya terbelah menjadi dua. Tidak hanya itu, lampu pedang hijau telah menyelimuti pedang langit patua. Bas dengungan-dengungan. Angin kencang melanda dan patua pedang langit mundur lagi dengan darah menetes dari tubuhnya. Sehelai rambut pucat juga jatuh dari langit. 16 gerakan. Dalam sekejap, 16 tanda pedang muncul di tubuhnya. Bahkan ada satu yang melewati hatinya. Hilang, penatua pedang langit benar-benar dikalahkan. Tubuhnya mulai bergetar, dan tangan yang memegang pedang menjadi tidak stabil. Ini karena ilmu pedang lawannya terlalu kuat. Dalam sekejap, 16 bekas luka pedang ini bisa membunuhnya 16 kali. Hanya saja pihak lain belum mengambil tindakan. Kamu menang. Old Man Heaven Sword mengatakan ini dengan lembut dan seketika, dia sepertinya telah berumur beberapa ratus tahun. Mendengar ini, Bai Zijing menarik pedang hijaunya dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak akan membunuhmu, aku juga tidak akan memintamu melakukan hal lain. Kamu hanya perlu menyegel pedangmu selama 30 tahun dan tidak bergerak. Dia punya alasan untuk mengatakan itu. Alasan dia menantang semua jenis ahli pedang adalah karena dia ingin melampaui dirinya sendiri. Selain itu, ada alasan lain. Itu untuk membantu pangeran pertama mengatasi rintangan. Sekarang di dinasti Taiyi, semua pangeran bertempur secara terbuka dan diam-diam, bersiap untuk merebut posisi putra mahkota. Di antara mereka, pangeran pertama, pangeran ketiga, dan pangeran kedelapan adalah yang terkuat. Dan dia, Bai Zijing, adalah anak buah pangeran pertama. Oleh karena itu, mereka yang tidak dapat direkrut oleh pangeran pertama, Bai Zijing tidak akan mengizinkan mereka direkrut oleh pangeran ketiga dan pangeran kedelapan. Oleh karena itu, dia memikirkan cara ini agar mereka tidak bergerak selama 30 tahun. Baiklah. Mendengar ini, Old Man Heaven Sword menganggup dan menghela nafas lega. Tidak bergerak selama 30 tahun bukanlah apa-apa baginya. Itu karena dia hanya perlu mengasingkan diri. Untuk orang seperti dia, dibutuhkan setidaknya 30 hingga 50 tahun dibandingkan dengan seorang pejabat. Setelah mendapatkan jawaban Old Man Heaven Sword, Bai Zijing melayang ke langit dan pergi. Melihat tampilan belakang Bai Zijing, Old Man Heaven Sword memiliki ekspresi yang rumit. Dia tidak menyangka pemuda ini begitu kuat. Dia takut dinasti Taiyi tidak akan damai selama beberapa tahun ke depan. Dia menghela nafas karena pangeran ketiga pernah mencari seseorang untuk mengundangnya, tetapi dia menolaknya untuk saat ini. Alasan Bai Zijing mencarinya mungkin karena perebutan posisi putra mahkota. Tidak bergerak selama 30 tahun juga merupakan hal yang baik baginya. Itu karena dia bisa menghindari pusaran perebutan kekuasaan. Setiap kali terjadi pertarungan antar pangeran, banyak ahli yang akan mati. Akan ada orang yang kehilangan nyawa karena berdiri di pihak yang salah. Tidak lama kemudian, berita tentang Bai Zijing mengalahkan pedang langit orang tua menyapu dinasti Taiyi seperti embusan angin. Dalam sekejap, semua seniman bela diri di dinasti Taiyi mengetahuinya. Semua orang gempar saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Astaga, Bai Zijing ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar mengalahkan pedang langit orang tua. Bukankah pedang surga orang tua itu maha kuasa? Terlebih lagi, dia ahli dalam pedang dao. Bagaimana dia bisa kalah? Tidak hanya itu, saya juga mendengar kabar yang lebih mengejutkan lagi. Dikatakan bahwa pedang langit orang tua gagal dan tidak diperbolehkan bergerak selama 30 tahun. Diskusi terdengar satu demi satu, semuanya tentang Bai Zijing dan pedang langit orang tua. Hahaha, besar. Di istana dinasti Taiyi. Seorang pemuda berwajah bulat langsung menundukkan kepala dan tertawa mendengar kabar tersebut. Dia mengenakan jubah kuning dan sedikit montok. Matanya tersenyum seperti Buddha Maitreya. Dia adalah putra mahkota dinasti Taiyi. Bai Zijing, aku benar-benar tidak salah menilai dia. Iya, aku tidak menyangka anak ini begitu kuat. Bahkan pedang langit orang tua bukanlah tandingannya. Seseorang tertawa di samping. Mereka semua adalah ahli yang direkrut oleh putra mahkota. Menurutku pangeran ketiga menjadi gila karena marah. Pangeran ketiga awalnya ingin merekrut pedang langit orang tua, tapi dia tidak menyangka kita akan mengalahkannya. Haha, pangeran ketiga pasti akan menjadi gila karena marah. Aku sudah bisa membayangkan raut wajahnya. Pangeran pertama tertawa terbahak-bahak. Kemudian, cahaya dingin muncul di matanya yang panjang dan sipit. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Mulai sekarang, Bai Zijing akan mengalahkan semua ahli pedang Dao di dinasti Taiyi. Saya akan memberitahu semua orang bahwa jika mereka tidak bergabung dengan saya, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Di istana lain, wajah seorang pemuda jangkung dan kurus tampak muram dan marah secara tidak normal. Sampah, banyak sampah. Pemuda itu meraung. Dia mengenakan mahkota di kepalanya dan jubah ungu dengan sulaman naga terbang emas di lengan bajunya. Dia adalah pangeran ketiga. Pada saat ini, dia juga menerima berita kekalahan pedang langit orang tua dan langsung menjadi gila karena marah. Pangeran, menurutku ini seharusnya menjadi tindakan putra mahkota yang mengincar kita. Seseorang berkata. Pangeran ketiga mendengus dingin. Omong kosong, tentu saja aku tahu itu. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memikirkan bagaimana cara memecahkan situasi ini. Setelah Bai Zijing mengalahkan pedang langit orang tua, dia pergi ke selatan lagi untuk menantang ahli pedang dao lainnya. Putra mahkota jelas bertekad. Dia tidak ingin pangeran lain mendapatkan apa yang tidak bisa dia dapatkan. 2022 Huff, Bai Zijing itu terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menantang semua ahli di dunia? Saya kira tidak akan lama lagi dia akan dikalahkan. Seseorang tidak yakin. Namun, sarjana parubaya lainnya yang memegang kipas lipat berkata, Yang Mulia, saya pikir kita harus mengirim seseorang untuk membunuhnya secara diam-diam. Jika tidak, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk merekrut ahli di masa depan. Oh, bagaimana pendapat Pak Situ? Pangeran ketiga memandang pria parubaya yang memegang kipas bulu dan bertanya dengan suara yang dalam. Langkah pangeran pertama sangat cerdik. Dapat menghentikan banyak ahli. Namun, dia lupa bahwa dengan melakukan itu, dia tidak hanya akan menghadapi kita. Setiap orang akan menjadi musuhnya. Meskipun pangeran pertama sangat kuat dan lahir dari permaisuri, apakah menurutmu dia bisa melawan semua pangeran lainnya? Berbicara tentang ini, pria parubaya itu tersenyum dan melambaikan kipas bulu di tangannya. Yang lain mengerti maksudnya, pangeran ketiga sangat gembira. Dia bertepuk tangan dan berkata, Ya, benar. Saya tidak hanya akan marah, tetapi pangeran lainnya juga akan marah. Bos, kamu benar-benar melakukan tindakan buruk kali ini. Pangeran ketiga tersenyum, cepat dan bergabunglah dengan yang lain untuk membunuh Bai Zijing. Oh iya, terutama yang kedelapan. Kekuatan Olde tidak lemah. Kita tidak boleh membiarkan dia menyembunyikan kekuatannya saat ini. Perintah diturunkan satu demi satu. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari istana. Mereka pergi menghubungi pangeran lainnya dan bersiap untuk bergabung melawan pangeran pertama. Rumah Veluriam. Pada saat ini, angka-angka bergerak ketika berita datang dari luar. Mereka memilah informasi dan menyajikannya ke kedalaman Veluriam Manor. Di aula, Raja Veluriam melihat berita di tangannya dengan ekspresi serius. Pemuda berpakaian ungu di sampingnya juga memiliki ekspresi muram. Ayah, pangeran pertama dan Bai Zijing terlalu sombong. Apakah mereka benar-benar ingin menantang semua ahli di dunia? Kamu salah. Dia tidak ingin menantang semua ahli di dunia. Dia ingin menantang para ahli yang menentang pangeran pertama. Raja Veluriam mengangkat kepalanya dan meletakkan batu giyok itu di atas meja. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, karena mereka telah mengambil tindakan, mari kita ambil tindakan juga. Teman-teman, panggil Lin Suan masuk. Veluriam memberi perintah, dan penjaga di pintu segera pergi seperti hantu. Setelah setengah dupa terbakar, Su Chen tiba di aula dan bertanya, Yang mulia, Anda mencari saya. Kamu sudah mengetahui tentang Bai Zijing, kan? Raja Veluriam bertanya. Dipahami. Lin Suan mengangguk, sementara Raja Veluriam berkata, Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Intinya yang akan saya berikan kepada Anda adalah mengalahkan Bai Zijing dan mencegahnya mengambil tindakan selama seratus tahun. Kemudian, misi kedua akan dianggap berhasil. Mengerti, Lin Suan mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan Veluriam Manor. Melihat sosok Lin Suan yang pergi, sudut bibir Raja Veluriam melengkung menjadi senyuman. Pangeran pertama, Bai Zijing, rasakan kejutan yang telah kusiapkan untukmu. Setelah Bai Zijing mengalahkan Old Man Heaven Sword, dia berturut-turut mengalahkan dua ahli pedang dao. Keduanya merupakan sosok generasi tua. Mereka kuat dan telah mencapai tingkat kemahakuasaan. Selain itu, pencapaian mereka dalam pedang dao sangat kuat. Namun meski begitu, mereka tetap dikalahkan dan terpaksa tidak mengambil tindakan selama 30 tahun. Kedua berita ini, ditambah dengan insiden pedang langit orang tua, menyebabkan kegemparan di antara semua pembudidaya di dinasti Tai. Seluruh penggarap, terutama yang masih muda, heboh seperti disuntik darah ayam. Karena sulit bagi mereka untuk membayangkan level apa yang telah dicapai Bai Zijing. Dan tokoh-tokoh generasi tua itu bahkan lebih gila lagi. Karena mereka telah menyaksikan kebangkitan seorang jenius. Zaman kemasan akan datang. Seru beberapa tokoh generasi tua. Benar sekali, zaman kemasan merujuk pada era para jenius yang berkultivasi dan para jenius yang mengerikan. Mereka akan tampil di era yang sama dan bersaing satu sama lain. Di jalur sulit bela diri dao, percikan api yang menyilaukan akan tercipta dari tabrakan. Dan setiap pertarungan memperebutkan posisi putra mahkota adalah faktor utama yang mendorong zaman kemasan. Para jenius dan ahli yang tak tertandingi itu akan keluar satu demi satu dan memilih seorang pangeran untuk bekerja. Karena ketika pangeran yang mereka pilih menjadi putra mahkota, orang-orang tersebut juga akan mendapat keuntungan yang besar. Mereka akan menerima baptisan pembuluh darah naga dinasti Taiyi. Ini bukanlah urat naga biasa, tapi urat naga yang memungkinkan dinasti Taiyi bertahan lama. Ia berputar ribuan mil seperti naga raksasa, tersembunyi di bawah tanah. Baptisan pembuluh darah naga semacam ini bisa dikatakan memiliki manfaat yang menantang surga. Inilah sebabnya mengapa para jenius dan ahli yang tiada tarahnya akan berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan posisi putra mahkota. Untuk sementara waktu, seluruh dinasti Taiyi bisa dikatakan sedang berkumpul. Dan kali ini, Bai Zijing bahkan mengumumkan bahwa ia akan mendirikan sebuah arena di Gunung Nanhua untuk menyambut tantangan dari berbagai ahli dan jenius yang tiada taraf. Apalagi waktunya ditetapkan tanggal 15 Agustus sebulan kemudian. Tanggal 15 Agustus Turnamen Pedang Gunung Hua Berita ini langsung menyebar ke seluruh dinasti Taiyi. Untuk sementara waktu, banyak orang terkejut. Dan para ahli dan jenius muda itu berangkat ke Gunung Nanhua. Para penggarap lainnya bahkan lebih bersemangat karena ini jelas merupakan peristiwa sekali dalam seribu tahun. Mereka pasti tidak akan melewatkan hal sebaik itu. Oleh karena itu, orang-orang ini segera berangkat dan menuju. Para jenius muda itu mendengus dingin dan tidak menganggapnya serius. Mereka merasa Bai Zijing terlalu sombong. Ia justru berani menantang dunia dengan kekuatannya sendiri. Mereka memutuskan bahwa mereka harus mendaki Gunung Hua dan memberi pelajaran pada pria sombong ini. Pada saat yang sama, dibawa upaya bersama Pangeran Ketiga dan Pangeran lainnya, Pangeran Ketiga dan Pangeran lainnya juga mengirimkan ahli mereka untuk menantang Bai Zijing. Kali ini, mereka harus mengalahkan Bai Zijing di depan semua orang di dunia. Mereka ingin menamparkan wajah Pangeran pertama dengan kejam di depan dunia dan memberi tahu dunia bahwa dialah orang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi putra mahkota. Tanggal 15 Agustus Turnamen Pedang Gunung Hua Lin Suan tentu saja mendengar berita itu juga. Segera, sudut mulutnya membentuk senyuman. Orang ini sungguh sombong. Bagus, ayo pergi dan temui dia. Dengan itu, dia menaiki perahuroh dan terbang ke arah Gunung Nan Hua. Waktu berlalu hari demi hari, dan tanggal 15 Agustus semakin dekat. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di dekat Gunung Hua. Kota-kota di dekat Gunung Hua dipenuhi oleh sejumlah besar petani, dan tidak ada kekurangan tokoh perkasa di antara mereka. Faktanya, ada para ahli tersembunyi, jenius muda, dan pendekar pedang yang menakutkan. Singkatnya, para ahli yang tidak terlihat biasanya semuanya telah tiba pada saat ini. Di jalanan dan gang, semua orang membicarakan tentang Turnamen Pedang Gunung Hua dan Bai Zijing. Pernahkah kamu mendengar, selama periode waktu ini, Bai Zijing mengalahkan dua ahli pedang lainnya. Yang satu adalah seorang penatua, dan yang lainnya adalah seorang jenius muda. Anak ini terlalu kuat. Aku khawatir dia adalah pendekar pedang nomor satu dalam seribu tahun terakhir. 2023 Apakah menurutmu dia benar-benar akan mengalahkan semua ahli dalam pertemuan pedang di Gunung Hua dalam beberapa hari? Saya tidak berani mengatakan apapun tentang generasi tua, tapi menurut saya tidak banyak generasi muda yang cocok dengannya. Ya, kalau dilihat dari kekuatannya, dia pasti berada di level seorang pangeran. Tapi para pangeran itu tidak akan datang ke sini untuk berperang. Jadi, jumlah orang yang bisa melawannya bisa dihitung dengan satu tangan. Belum tentu, Anda meremehkan dinasti Taiyi. Yang kamu sebutkan semuanya terbuka. Ada juga yang tersembunyi di pegunungan Tandus dan Rawa-Rawa. Mereka ahli pertapa. Biasanya mereka tidak muncul. Jika salah satunya muncul, pasti akan mengejutkan dunia. Itu benar. Saya ingat beberapa ratus tahun yang lalu, ada seseorang yang datang dari pegunungan. Dia mengalahkan setengah dari dinasti. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga mengingatnya. Memang benar, ada orang seperti itu dalam catatan sejarah. Dia terlalu menantang surga. Hanya ada sedikit orang seperti dia. Siapa yang tahu kalau dia akan datang ke pertemuan pedang di Gunung Hua? Jika orang seperti itu tidak muncul, Bai Zijing akan benar-benar mengalahkan generasi muda. Serangkaian diskusi bisa didengar. Jelas sekali, semua orang khawatir tentang pertemuan pedang di Gunung Hua yang akan datang. Di kota yang berjarak 30 ribu mil dari pertemuan pedang di Gunung Hua, terdapat formasi teleportasi super yang sangat besar. Formasi itu bersinar, dan kemudian sesosok tubuh muda keluar darinya. Dia tinggi dan mengenakan jubah brokat. Wajahnya cerah, tapi ada sedikit kejahatan. Setelah keluar dari formasi teleportasi, pemuda berwajah jahat itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Gunung Hua yang mengjulang tinggi di kejauhan. Kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Bai Zijing, kamu berani menantang para pahlawan Gunung Hua. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Aku di sini kali ini. Tunggu saja untuk dikalahkan di depan dunia. Pemuda berwajah jahat itu mencibir, lalu sosoknya berubah menjadi ilusi dan menghilang ke dalam kehampaan. Waktu berlalu dengan cepat, dan saat itu sudah tanggal 10 Agustus. Tinggal 5 hari lagi hingga tanggal 15 Agustus. Selama periode ini, sejumlah besar ahli datang ke Gunung Hua. Kebanyakan dari mereka berasal dari generasi muda, dan para jenius muda itu juga datang satu demi satu. Di antara mereka, Pangeran Ketiga dan Pangeran Kedelapan adalah pemimpinnya, serta pangeran lainnya. Mereka mengirimkan bawahan mereka yang cakep, dan para jenius muda itu juga bergegas mendekat, bersiap untuk membunuh Bai Zijing. Banyak veteran yang maha kuasa datang juga. Semua ekspresi mereka dingin, dan aura mereka serius. Itu karena Bai Zijing tidak hanya mengalahkan generasi muda, tapi dia juga menantang beberapa eksistensi besar. Perilaku seperti itu membuat marah para veteran yang maha kuasa. Sedangkan sisanya, kebanyakan dari mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan. Ini karena mereka ingin melihat level apa yang telah dicapai Bai Zijing. Di antara mereka, ada seorang pemuda yang gagah berani dan heroik. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, melayang di kehampaan. Sejumlah besar seniman bela diri muda berkumpul di sekelilingnya. Namanya Li Mengbai, dan dia adalah seorang jenius yang sangat terkenal di kalangan generasi muda. Dia adalah bawahan pangeran ke-8. Saudara Li, kamu pernah berinteraksi dengan Bai Zijing yin itu sebelumnya? Bagaimana kabarnya? Apakah dia sekuat yang dikatakan legenda? Seorang prajurit di sampingnya bertanya. Namun, Li Mengbai berkata dengan suara yang dalam, dia memang sangat kuat. Rumor itu seharusnya benar. Apa? Mendengar ini, ekspresi seniman bela diri di sekitarnya berubah, dan semuanya menjadi sangat serius. Itu karena mereka semua tahu tentang Li Mengbai. Selain itu, Li Mengbai juga seorang jenius terkemuka. Mereka percaya bahwa Li Mengbai pasti tidak akan membesar-besarkan dan memuji lawannya. Karena dia berkata demikian, Bai Zijing pasti sangat kuat. Awalnya, mereka mengira rumor tersebut berlebihan dan tidak bisa dipercaya. Namun jika dilihat sekarang, hal tersebut mungkin tidak terjadi. Di sisi lain, di satu puncak, seorang pria berjubah hijau berdiri di puncak. Jubahnya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat tajam. Pahlawan Pedang Gail, Bai Zijing Biarkan saya melihat apakah teknik Pedang Gail Anda lebih kuat atau teknik Pedang Dayan saya lebih kuat. Sudut mulut pria berjubah hijau itu melengkung membentuk senyuman. Jika ada yang mendengar ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Itu karena teknik Pedang Dayan sangat terkenal dan berasal dari Tanah Suci Dayan. Tanah Suci Dayan adalah tanah suci di middle ground. Kekuatannya sangat menakutkan dan misterius. Itu jelas merupakan eksistensi yang bisa berdiri bahu-membahu dengan dinasti. Tanpa diduga, Tanah Suci Dayan juga mengirimkan seseorang. Selama beberapa hari terakhir, Lin Suan telah menaiki perahu roh dan terbang cepat menuju Gunung Hua. Namun, masih ada jarak. Dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia berkultivasi secara diam-diam untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Itu karena dia tahu bahwa karena pihak lain ingin menantang para ahli dunia, dia tidak akan pergi setelah hanya menantang satu atau dua orang. Dia punya banyak waktu dan peluang. Hari-hari berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, saat itu tanggal 15 Agustus. Pada hari ini, semua orang bersemangat saat mendaki Gunung Hua yang tingginya puluhan ribu kaki. Sejak zaman kuno, telah ada jalan setapak di Gunung Hua, yang berarti Gunung Hua sangat berbahaya. Itu seperti jurang alami. Namun, itu bukanlah masalah bagi Raja Yang Maha Kuasa ini. Mereka semua membubung ke langit seperti kilat dan tiba di Gunung Hua. Saat ini, sudah ada beberapa sosok yang berdiri di puncak Gunung Hua. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berkulit putih. Dia seperti pedang ilahi yang tiada taranya saat dia berdiri di sana dengan tenang, memancarkan aura yang tajam. Di punggungnya, dia membawa pedang hijau. Dia adalah Bai Zijing. Kali ini dia tidak datang sendiri. Masih ada beberapa seniman bela diri yang berdiri di belakangnya. Orang-orang ini dikirim oleh pangeran pertama untuk mencegah Bai Zijing dipukuli oleh orang banyak. Di antara mereka, seorang pria dan seorang wanita berdiri sangat berdekatan. Mereka tampak seperti antek Bai Zijing. Ya ampun, kali ini ada cukup banyak ahli. Pria berbaju biru itu melihat sekeliling dan segera menyipitkan matanya. Wanita berbaju merah di sampingnya mendengus pelan. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Bai Zijing. Kecuali yang maha kuasa yang tiada tarannya mengambil tindakan. Aura kedua orang ini juga sangat tajam. Mereka juga merupakan generasi muda yang berbakat. Bai Zijing, raja pedang termuda. Kamu terlalu sombong. Nak, biarkan aku menghancurkan legendamu. Saat ini, seorang pemuda berjalan keluar dengan langkah besar. Pemuda ini berpakaian hitam dan berwajah kurus. Namun, aura di tubuhnya sangat kejam. Ada pedang panjang berwarna ungu di pinggangnya. Pedang itu panjangnya setengah meter dan lebarnya tiga jari. Tidak ada sarungnya. Orang dapat melihat bahwa ada pola pedang sederhana yang terukir pada pedang itu. Siapa orang ini? Beraninya dia menjadi orang pertama yang melangkah maju. Apakah kamu tidak kenal dia? Dia adalah pedang petir ungu, Lei Aotian. Apa, dia Lei Aotian, sang jenius pedang legendaris. Dikatakan bahwa teknik pedangnya sangat menakutkan dan berasal dari guntur ilahi sembilan surga. Ini terlalu menarik. Saya tidak menyangka Lei Aotian yang terkenal menjadi orang pertama yang maju. Pertempuran ini pasti akan seru. 2024 Semua orang bersemangat. Mereka tidak menyangka akan melihat pertempuran seru begitu mereka tiba di Gunung Hua. Nak, apakah kamu mendengar itu? Cepat hunus pedangmu dan biarkan aku mengalahkanmu. Lei Aotian berkata dengan dingin. Di sisi lain, Bai Zijing tetap tenang. Dia melirik Lei Aotian, lalu mengalihkan pandangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak perlu, kamu bukan tandinganku. Apa? Mendengar itu, semua orang menjadi gempar. Suara diskusi terdengar seperti guntur yang teredam, menyebar ke sekeliling. Terlalu banyak orang yang datang ke pertemuan pedang di Gunung Hua kali ini. Sekilas, ada lebih dari satu juta orang. Selain bagian depan, di mana terdapat cukup ruang, tempat lain, termasuk langit, pegunungan di kejauhan, pepohonan kuno, dan aliran sungai pegunungan, semuanya dipenuhi oleh seniman bela diri. Namun, banyak orang yang tercengang saat mendengarnya. Apa yang dia katakan? Dia bukan tandinganku. Dia sebenarnya meremehkan Lei Aotian. Anak ini terlalu sombong. Sejauh yang saya tahu, Lei Aotian sangat kuat dan terkenal. Dia sama sekali tidak lebih lemah dari Bai Zijing. Di depan, wajah Lei Aotian berubah muram saat mendengar itu. Tatapannya suram, dan mata sipitnya memancarkan cahaya dingin. Bagus-bagus-bagus, aku selalu menjadi orang yang sombong. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang yang bahkan lebih sombong dariku hari ini. Namun, nak, kamu akan membayar harga atas kesombonganmu. Saat dia mengatakan itu, Lei Aotian mengeluarkan pedang ungu di pinggangnya dan menikamnya. Ledakan. Di saat yang sama, petir ungu turun dari langit, membentuk lautan petir yang menakutkan. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa dan jantung mereka berdetak kencang. Itu karena kekuatan petir yang dibentuk oleh serangan pedang itu terlalu menakutkan. Namun, Bai Zijing tidak bergerak sama sekali. Dia masih berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan acuh tak acuh. Orang ini tidak layak menerima seranganku. Bei Chen, aku serahkan dia padamu. Baiklah. Aku akan bermain dengannya. Pada saat itu, pria berjubah biru di belakang Bai Zijing tertawa. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan pedang panjang berwarna biru muncul di tangannya. Pedang panjang itu sangat aneh. Panjangnya satu meter dan ada tujuh bintang di atasnya. Mereka seperti bintang sungguhan yang telah menyusut berkali-kali dan tertanam di pedang panjang. Berdengung. Dia mengayunkan pedangnya, dan pandangan semua orang menjadi kabur. Kemudian, cahaya bintang bersinar di langit seolah-olah bintang telah turun, menghalangi petir yang mengerikan itu. Apa, dia benar-benar memblokirnya? Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Lei Aotian sangat menakutkan. Dia adalah salah satu jenius pedang dao terbaik di generasi muda. Siapakah pria berpakaian biru ini? Bagaimana dia bisa memblokir serangan Lei Aotian dengan mudah? Semua orang tercengang. Itu karena mereka tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Ekspresi Lei Aotian juga berubah. Ia juga tidak menyangka lawannya mampu memblokir pedangnya. Namun, dia dengan cepat mendengus dingin. Jadi bagaimana jika dia memblokir pedangnya? Kekuatannya tidak terbatas pada ini. Benar saja, di saat berikutnya, ilmu pedang Lei Aotian berubah lagi. Bersamaan dengan pedang ungunya, tiga naga banjir ungu muncul di sekelilingnya. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya saat terbang ke arah pria berbaju biru. Niat membunuh yang mengerikan menembus sembilan langit. Petir yang mengamuk menyebabkan para penggarap di sekitarnya terus mundur. Senja biduk. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, pria berpakaian biru itu tetap tenang. Dia mengayunkan pedang panjang berwarna biru, dan tujuh bintang di atasnya bersinar bersama, membentuk layar cahaya bintang di depannya. Dentang. 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 Pedang panjang berwarna ungu bertabrakan dengan layar bintang biduk bersama dengan tiga naga banjir petir. Retakan bahkan muncul di kehampaan sekitarnya, dan dengan cepat menyebar kemana-mana. Namun, layar bintang biduk sangat kuat. Itu tidak hancur di bawah serangan yang begitu dahsyat. Lei Ao Tian, apakah ini teknik pedang petir ungu milikmu? Jika hanya itu yang Anda punya, maka semuanya sudah berakhir. Pemuda berpakaian biru, Bei Chen, berkata dengan dingin. Kamu ingin menyerang kakak laki-lakiku, Bai Zijing. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Huff. Kaulah yang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lei Ao Tian mendengus dingin. Beraninya kamu melawanku. Kali ini, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Saat berikutnya, dia meraung, dan cahaya di tubuhnya bersinar lebih terang. Garis-garis pedang ki melonjak keluar dari pedang panjang, berubah menjadi sambaran petir dan membentuk lautan petir yang menakutkan. Lautan petir ungu menerangi seluruh langit. Dalam sekejap, energi mengerikan menembus kehampaan. Teknik pedang petir ungu, hancurkan. Petir ungu yang memenuhi langit membentuk garis-garis bayangan pedang ungu menakutkan yang menebas ke depan. Bayangan pedang ungu satu demi satu, totalnya enam, berputar-putar di udara, membentuk tirai pedang ungu, dan dengan cepat ditebang dengan kekuatan besar. Lei Ao Tian akhirnya menggunakan teknik pedang petir ungu. Sepertinya dia sangat marah. Setelah teknik pedang petir ungu digunakan, bahkan sosok perkasa pun harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Pemuda berpakaian biru itu mungkin tidak akan mampu menahannya sama sekali. Memang benar, Bayi Zijing terlalu sombong. Dia tidak mengambil tindakan sendiri namun menyuruh bawahannya yang melakukannya. Lihat saja, aku pasti kalah kali ini. Penghancuran ilusi Biduk. Pada saat ini, pemuda berpakaian biru, Bei Chen, juga mendengus dingin. Tatapannya menjadi sangat tajam, dan bintang berkelap-kelip di matanya. Pedang Biduk juga mengeluarkan cahaya yang menakutkan. Di pedangnya, Biduk bersinar, membentuk cahaya pedang yang indah. Lalu, dia menebas dengan pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Ditemani bayangan pedang yang menakutkan ini, sebuah fenomena aneh muncul di langit. Tujuh bayangan bintang besar muncul, terhubung membentuk Biduk. Ribuan garis cahaya bintang turun. Semua kekuatan ini dicurahkan ke dalam bayangan pedang itu. Segera, kekuatan bayangan pedang meroket. Teknik pedang macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut, dan mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Itu karena niat membunuh ini terlalu menakutkan dan tajam. Ledakan, ledakan. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan. Kemudian, enam bayangan pedang ungu besar di langit langsung hancur berkeping-keping. Sementara itu, cahaya pedang Biduk menembus petir ungu yang memenuhi langit dan menebas Lei Aotian dengan keras. Of! Lei Aotian memuntahkan darah dan terbang keluar. Apa? Lei Aotian dikalahkan. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka melebar, dan bola mata mereka hampir jatuh. Karena ini terlalu sulit dipercaya. Jika Bai Zijing bergerak dan mengalahkan Lei Aotian, mereka mungkin masih bisa menerimanya. Tapi sekarang, Bai Zijing tidak bergerak sama sekali. Hanya pemuda berpakaian biru di sampingnya yang telah mengalahkan Lei Aotian dengan cara yang begitu mendominasi. Ini membuat mereka merasa seperti sudah gila. Dalam sekejap, semua orang menjadi gempar. Namun, di tengah kerumunan, para senior dan keajaiban yang tiada taraf itu mengerutkan kening. Itu karena mereka menemukan bahwa kemenangan pemuda berpakaian biru itu bukanlah keberuntungan sama sekali, melainkan kekuatan. Kekuatannya memang di atas kekuatan Lei Aotian. Siapakah pemuda berpakaian biru ini? Dia sangat kuat. Terlepas dari apakah itu kecepatan, kekuatan, atau pencapaian dalam teknik pedang, dia berada di atas Lei Aotian. Berengsek! Kapan penolong sekuat itu muncul di samping Bai Zijing? 2025 Berengsek! Bagaimana ini mungkin? Kapan penolong sekuat itu muncul di sisi Bai Zijing? Pangeran pertama? Mereka pasti rakyat pangeran pertama. Pangeran pertama ini terlalu menakutkan, di mana dia menemukan begitu banyak ahli muda. Kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah dari Bai Zijing. Masih ada wanita berbaju merah di sampingnya yang belum bergerak. Mungkinkah wanita berbaju merah ini juga seorang jenius yang sangat menakutkan? Diskusi terdengar satu demi satu. Jelas sekali, pemandangan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Lei Aotian sudah menjadi seorang jenius muda yang sangat kuat, tetapi di depan Bai Zijing, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuatnya bergerak. Memikirkan hal ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Melihat situasi saat ini, jika yang lemah menonjol, Bai Zijing tidak akan bergerak sama sekali. Dua orang di sampingnya akan mampu menghadapinya. Dengan kata lain, jika mereka ingin Bai Zijing bergerak, pertama-tama mereka harus mengalahkan pria berbaju biru dan wanita berbaju merah di sampingnya. Hal ini juga mencegah semua orang menggunakan taktik roda pada Bai Zijing untuk menghabiskan kekuatannya sampai batas tertentu. Aku akan melawanmu. Pada saat ini, suara keras dan jelas lainnya terdengar. Kemudian, semua orang menoleh, dan jutaan tatapan tertuju pada satu sosok. Itu adalah seorang pemuda jangkung, tingginya lebih dari dua meter, seluruh tubuhnya berwarna perunggu. Dia seperti menara besi, membuat orang merasa berat. Benar saja, saat dia berjalan, gunung-gunung di bawahnya bergetar. Siapa orang ini? Ah, sungguh kekuatan yang menakutkan. Saya rasa dia bisa menghancurkan pegunungan ini dengan satu langkah. Itu dia, pedang mengamuk, Chong Loh. Apa, itu sebenarnya dia? Mendengar ini, para pembudidaya di sekitarnya sangat terkejut. Namun, tak lama kemudian, seseorang mengerutkan kening. Meskipun pedang berserk Chong Loh juga kuat, dia masih sedikit kalah dengan pedang petir ungu Lei Aotian. Bahkan Lei Aotian bukan tandingannya, tapi berserk suat Chong Loh berani keluar. Sejujurnya, mereka memang bingung. Namun, pada saat ini, seorang jenius muda berbicara dengan suara yang dalam. Tidak seperti itu, berserk suat Chong Loh tidak sesederhana yang kamu kira. Memang benar, Lei Aotian terlihat lebih kuat, tapi itu tercermin dari kecepatan dan teknik pedangnya. Keistimewaan Chong Loh adalah kekuatan dan pertahanannya. Dari pertarungan sebelumnya, terlihat bahwa pemuda berpakaian biru itu melampaui Lei Aotian baik dalam kecepatan maupun teknik pedang. Kecuali ada seorang jenius yang jauh lebih kuat dari Lei Aotian, barulah dia bisa mengalahkan pemuda berpakaian biru itu. Kalau tidak, mereka hanya bisa menyerang dari tempat lain. Misalnya, pedang berserk Chong Loh ini, kekuatan pertahanannya luar biasa. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa cepat pihak lain dan seberapa terampil ilmu pedangnya, jika dia tidak bisa menembus pertahanannya, itu akan sia-sia. Terlebih lagi, karena dia dikenal sebagai pedang berserk, ilmu pedang dan kekuatannya pasti sangat menakutkan. Dia mungkin tidak bisa menandingi pihak lain dalam hal kecepatan, tapi dalam hal kekuatan, dia pasti mampu menghancurkan pihak lain. Jadi begitulah adanya. Mendengar penjelasan jenius muda ini, orang-orang di sekitarnya mengerti. Karena itu, mereka menantikannya dengan penuh harap. Tria berbaju biru, Bei Chen, memandang sosok yang mengjulang tinggi di depannya dan tersenyum. Aura di tubuhmu bahkan lebih lemah dari Lei Aotian sebelumnya. Sepertinya kekuatanmu lebih rendah darinya. Bahkan dia bukan tandinganku. Apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku? Apakah aku bisa mengalahkannya atau tidak, kita akan tahu setelah kita bertarung. Raja Iblis pedang liar dengan dingin mendengus dan menghentakkan kakinya. Tiba-tiba, gunung-gunung di bawahnya bergetar. Hmm. Saat melihat pemandangan ini, Bai Zijing menjerit kaget. Kemudian, dia melihat ke arah pria yang seperti menara logam. Tiba-tiba, dia berkata, Bei Chen, hati-hati. Orang ini memiliki konstitusi yang kuat. Apa? Konstitusi bumi yang tebal. Mendengar ini, pria berbaju biru, Bei Chen, juga terkejut. Lalu, dia menyipitkan matanya. Kamu punya konstitusi bumi? Yang tebal, yang dikenal memiliki pertahanan super kuat. Tidak heran. Pantas saja kamu berani keluar dan melawanku. Ayo, tunjukkan padaku konstitusi tanahmu yang tebal. Coba aku lihat apakah itu sekuat dan tidak bisa dipecahkan seperti yang dikatakan legenda. Anda akan melihat. Raja Iblis pedang liar mendengus dingin. Pada saat berikutnya, lapisan cahaya kuning tanah muncul di tubuhnya seolah-olah dia mengenakan lapisan pelindung tanah. Garis-garis pola mirip batu muncul di permukaannya. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan pedang hitam besar dari cincin penyimpanannya. Pedang itu sangat berat, seperti papan pintu. Saat dia melambaikannya dengan lembut, tekanan tersebut menyebabkan retakan muncul di kehampaan. Namun, pedang seberat itu seperti jerami di tangan Raja Iblis. Ia sangat lincah. Ledakan. Pada saat berikutnya, Raja Iblis memegang pedang besar itu dan menebasnya. Di langit, suara gemuruh terdengar. Pedang ini membawa kekuatan angin dan guntur yang menakutkan. Faktanya, retakan hitam muncul di langit. Retakan besar muncul di pegunungan di bawah. Puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, tidak mampu menahan kekuatan semua ini. Tirai Biduk. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang ini, pria berbaju biru, pupil mata becen mengerut. Saat berikutnya, dia mengayunkan pedang biduk di tangannya dan dengan cepat membentuk tirai bintang. Di langit, tujuh ilusi bintang besar membentuk tirai cahaya, menghalangi di depannya. Ledakan. Ledakan. Suara benturan keras terdengar, dan suara gemuruh bergema di langit. Semua orang mundur dengan panik, takut mereka akan terpengaruh oleh energi ini. Namun, yang mengejutkan adalah pedang sekeras itu tidak menghancurkan tirai biduk biru. Tirai biduk terlihat sangat tipis, seperti selembar kertas, namun kekokohannya di luar imajinasi semua orang. Bai Zijing masih sangat tenang, dan wanita berbaju merah di sampingnya juga tersenyum menghina. Tidak ada gunanya. Tirai biduk sangat menakutkan. Bahkan sosok perkasa pun tidak bisa memecahkannya, apalagi Raja Iblis itu. Selanjutnya, giliranku menyerang. Tria berbaju biru, Bei Chen, mencibir. Dia mengetukkan pedangnya dengan ringan, dan cahaya muncul di langit, berubah menjadi bintang besar yang dengan cepat hancur. Ledakan. Pedang ini terlalu cepat, seperti meteor yang terbang. Dalam sekejap, ia tiba di depan Raja Iblis. Terlebih lagi, cahaya pedang berbintang biru dengan kejam menebas tubuh Raja Iblis, mengeluarkan suara yang menakutkan. Retakan muncul di kehampaan, dan orang-orang di sekitarnya mundur lagi, wajah mereka berdebar-debar. Namun, Raja Iblis tidak mengelak sama sekali. Garis-garis rune seperti batu muncul di tubuhnya, sepenuhnya membentuk pelindung bumi. Dia sebenarnya berhasil memblokir pedangnya dengan paksa. Dia memblokirnya, dia benar-benar memblokirnya. Bagaimana ini mungkin? Astaga, aku tidak sedang bermimpi, kan? Raja Iblis ini terlalu menakutkan. Pertahanannya sangat menakjubkan. Bahkan Lei Aotian, yang telah dikalahkan sebelumnya, terkejut. Karena dia tahu kekuatan pria berbaju biru, Bei Chen. Bahkan dia tidak berani menghadapi cahaya pedang itu secara langsung. Namun, Raja Iblis memblokirnya tanpa kerusakan apapun. Pembelaannya sangat menantang. Bahkan pria berbaju biru, Bei Chen, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Ekspresinya menjadi serius, seperti yang diharapkan dari fisik tanah tebal. Ia memang sangat kuat. Ia bahkan dapat memblokir seranganku. 2026. Pedang berserk mematahkan serigala. Pada saat itu, Chong Lou tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan menebas dengan pedang hitam raksasanya. Dia menggunakan gerakan mematikan. Pedang hitam raksasa yang menakutkan itu berubah menjadi angin kencang hitam yang menyapu dalam sekejap. Ledakan. Pedang itu sangat mendadak, tidak hanya kuat, tapi juga sangat cepat. Oleh karena itu, pria berbaju biru, Bei Chen, tidak sempat menggunakan tirai bintang biduk. Dia terkena serangan pedang yang kejam ini dan terpaksa mundur. Namun, dia juga seorang jenius, jadi pada saat krisis, dia mengaktifkan satu set star armor. Bei Chen dikirim terbang. Meskipun dia terlempar, dia tidak terluka. Namun, darah di tubuhnya terus mengalir. Jelas sekali, pedang ini telah menyebabkan dia menderita kerugian. Naga berserk menghancurkan langit. Saat itu, Chong Lo menyerang lagi. Pedang hitam raksasa di tangannya berubah menjadi naga hitam raksasa yang dengan cepat menyerbu. Ini adalah teknik kelas bumi tingkat tinggi. Saat digunakan, momentumnya cukup menakutkan. Bintang biduk menghubungkan langit. Murid Bei Chen menyusut. Dia tidak menyangka lawannya bisa menggunakan jurus pembunuh sekuat itu secara berurutan. Dia baru saja dipukul, sehingga kekuatan spiritual di tubuhnya sangat kacau. Sekarang, dia hanya bisa bereaksi dengan tergesa-gesa. Dia meraung dan dengan gila-gilaan mendorong kekuatan spiritualnya untuk membentuk tujuh bintang di depannya untuk memblokir badai naga hitam yang menakutkan. Bang-bang! Terjadi lagi tabrakan yang menghancurkan bumi. Bei Chen mundur puluhan langkah lagi. Setiap langkah yang diambilnya memecahkan kekosongan. Namun, dia menggunakan kesempatan ini untuk dengan cepat menusuk tiga kali dengan pedangnya. Dentang! 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 Ketiga pedang ini seperti hujan meteor yang dengan cepat menghantam tubuh Chong Loh. Namun, pertahanan Chong Loh terlalu menakutkan, sehingga Bei Chen masih belum berhasil. Saat Chong Loh melihat adegan ini, dia tertawa keras. Dia mengenakan earth armor, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura bermartabat. Pedang hitam raksasa di tangannya menimbulkan hembusan angin sambil terus menyerang Bei Chen. Pertarungan antara keduanya sangat menggemparkan. Momentumnya sangat menakutkan. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka semakin takjub. Astaga, Chong Loh ini terlalu menakutkan. Pertahanan macam apa yang dia miliki? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Konstitusi bumi. Legenda itu benar adanya. Dia benar-benar memiliki konstitusi bumi. Di tengah kerumunan, seorang tetua berseru. Yang lain merasa bingung dan bertanya, Senior, apa sebenarnya fisik permaisuri bumi itu? Permaisuri kerajaan surga, ini adalah dua jenis fisik yang telah diturunkan sejak saman kuno. Di antara mereka, mereka yang memiliki fisik langit kuning berkultivasi dengan sangat cepat. Mereka bisa dikatakan disukai oleh langit dan bumi. Sedangkan bagi mereka yang memiliki konstitusi bumi, pertahanan mereka sangat kuat. Bahkan jika mereka tidak mengembangkan teknik pertahanan khusus apapun, mereka masih dapat mencapai tingkat yang menantang surga. Itu sebenarnya adalah fisik legendaris yang diturunkan dari saman kuno. Semua orang berseru setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka Chong Loh memiliki latar belakang seperti itu. Di depannya, North Star terpaksa mundur sekali lagi. Dia sangat murung. Saat berikutnya, dia berkata dengan dingin, aku juga memiliki seni bela diri tingkat bumi bermutu tinggi. 13 pedang berbintang. Bei Chen beralih ke teknik pedang yang berbeda. Tiba-tiba aura di tubuhnya berubah. Dia tidak lagi fokus pada pertahanan, tapi dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dengan ayunan pedangnya, langit dipenuhi cahaya bintang yang berkelap-kelip. Kemudian, seberkas cahaya pedang melesat ke langit, berubah menjadi bintang besar yang bersinar di langit. Segala sesuatu dalam radius 10 ribu mil diterangi. Peta bintang besar terbentuk di atas kepala semua orang. Itu berputar dengan cepat, memancarkan kekuatan misterius. Kemudian, bintang-bintang ini berubah menjadi cahaya pedang lagi dan dengan cepat menebasnya. Cahaya pedang yang turun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Masing-masing sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka menyelimuti Chong Loh. Chong Loh berteriak keras. Kemudian, Earth Armor di tubuhnya bergetar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu terus berkembang seperti pagoda yang indah, menyelimutinya dan membentuk pertahanan yang kuat. Tanda misterius mulai terbentuk di tubuhnya. Inilah kekuatan garis keturunannya. Itu adalah konstitusi bumi yang unik. Pada saat ini, ketika dia menggunakannya, seolah-olah 10 ribu gunung menekan kepala semua orang, menyebabkan hati mereka bergetar. Ledakan, ledakan. Di saat yang sama, dia mengayunkan pedang hitam besarnya, membawa kekuatan angin dan guntur yang menakutkan, dan dengan cepat menebas ke depan. Ledakan, ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan bertabrakan, menyebabkan dunia berguncang. Puluhan ribu sinar cahaya memancar ke segala arah. Seluruh pegunungan bergetar, dan pegunungan di sekitarnya terus berguncang. Beberapa di antaranya langsung terbelah. Sangat menakutkan. Semua orang melihat cahaya pedang yang sangat dingin, dan hati mereka menjadi dingin. Mereka sama sekali tidak bisa menahan serangan seperti itu. Mereka bahkan tidak bisa memblokirnya. Ah! Di tengah serangan yang memenuhi langit, Cong Loh mengandalkan konstitusi bumi yang menakutkan dan tidak menghindar sama sekali. Dia dengan keras kepala menolak. Di sisi lain, Bei Chen mengeksekusi gerak kakinya. Dia menginjak biduk dan terus menghindar. Meski tidak ada pemenang untuk sementara waktu, Bei Chen Loh jelas dirugikan. Namun jelas bahwa Bintang Utara berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Berengsek! Bagaimana konstitusi bumi orang ini bisa sekuat itu? Wajah Bei Chen muram dan tidak mau. Karena dia tidak menyangka konstitusi pihak lain benar-benar bisa menahan serangannya. Benar-benar tidak terduga. Namun, saat ini, Bei Zijing berbicara. Dia berkata dengan suara yang dalam, Bei Chen, kembalilah. Kamu bukan lawannya, lepaskan Jianying. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Bei Chen berubah jelek, tapi dia masih mengangguk. Dia menginjak tangga biduk dan dengan cepat kembali ke sisi Bei Zijing. Di sisi lain, wanita berbaju merah maju selangkah dan berjalan. Apa? Ada tombolnya. Melihat pemandangan ini, jutaan orang kaget. Chong Lou juga menghentikan pedang besar di tangannya. Jutaan tatapan memandang wanita berbaju merah di depannya. Semua orang bingung, siapa orang ini? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah kekuatan wanita ini melebihi pria berpakaian biru itu? Mereka telah melihat banyak wanita jenius. Namun, pendekar pedang wanita murni jumlahnya sangat sedikit. Bagaimanapun juga, pendekar pedang adalah eksistensi yang hanya mengejar kekuatan serangan tak terbatas. Di antara kultifator perempuan, sangat sedikit yang memiliki kepribadian ekstrim seperti itu. Dentang. Chong Lou meletakkan pedang besar di tangannya di kehampaan, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Lalu, dia tertawa dan melihat sosok di depannya. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Setelah mengalahkan Beichen, kepercayaan diri Chong Lou meningkat pesat. Oleh karena itu, saat ini, ketika dia melihat wanita berbaju merah berjalan, dia tidak terlalu memikirkannya. Karena dia sangat yakin dengan konstitusi bumi miliknya. Dapat dikatakan bahwa pertahanannya tidak ada bandingannya. Mungkin, selain Bai Zijing, dia tidak akan takut pada siapapun di sini. Wanita berbaju merah terlihat sangat halus, dan dia memiliki aura yang unik. Itu benar, aura yang gagah berani. Meskipun dia cantik, dia tidak memiliki aura anggun seperti seorang wanita. Sebaliknya, dia memiliki semangat kepahlawanan. Harus dikatakan bahwa itu memang jarang terjadi. Wanita berbaju merah berjalan ke depan dan berdiri dengan tenang. Lalu, dia berkata dengan dingin, namaku Zhou Jianying. Aku adik perempuan Bai Zijing. 2027. Wanita berbaju merah berjalan ke depan dan berdiri dengan tenang. Lalu, dia berkata dengan dingin, namaku Zhou Jianying. Aku adik perempuan Bai Zijing. Apa? Adik perempuan Bai Zijing. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Bai Zijing sangat menakutkan. Adik perempuannya juga seharusnya cukup baik. Di sisi lain, Chong Lo juga bertanya dengan suara yang dalam. Apa? Anda ingin membela kakak laki-laki Anda? Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Wanita berbaju merah, Zhou Jianying, berkata dengan acuh-ta'acuh, jika Anda punya sarana, gunakan saja. Namun, aku hanya perlu tiga langkah untuk menghadapimu. Apa? Tiga gerakan. Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Semua orang telah melihat fisik bumi Chong Lo. Bahkan pendekar pedang kuat seperti Bai Chen tidak bisa menembus pertahanannya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya fisik bumi. Namun kini, wanita berbaju merah yang baru saja muncul di hadapan mereka ini justru mengatakan akan menghabisinya dalam tiga gerakan. Ini hanyalah sebuah fantasi. Untuk sesaat, bahkan toko generasi tua dan para jenius di sekitarnya mengerutkan kening. Mungkinkah wanita berbaju merah ini memiliki sesuatu yang bisa diandalkan atau jurus unik? Setelah Chong Lo mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Habisi aku dengan sebuah gerakan. Kamu cukup sombong. Namun, kamu terlalu meremehkan fisik bumiku. Kamu tidak akan berhasil. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Lakukanlah. Di sisi lain, wanita berbaju merah, Zhou Jianying, tidak mau mengatakan apapun. Tangannya yang seperti batu giok mencengkeram pedang panjang di pinggangnya. Itu adalah pedang panjang berwarna merah. Sangat tipis, lebarnya hanya dua jari. Tanda misterius tergambar pada bilah pedang. Cantik, lakukan saja gerakanmu. Aku tidak akan menghindar. Chong Lo tertawa. Dia sangat percaya diri dengan fisik bumi miliknya. Berdengung. Begitu dia mengatakan itu, bayangan pedang merah dengan cepat muncul di kehampaan. Dentang. Segera setelah itu, suara yang memekakkan telinga terdengar. Kemudian, telinga semua orang menjadi mati rasa dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka segera menutup pendengarannya, dan semuanya tampak ketakutan. Apa yang telah terjadi? Mereka semua tercengang karena cahaya pedang itu terlalu cepat. Pada saat berikutnya, para jenius dan pakar generasi tua di sekitarnya semuanya mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Sebelumnya, mereka mengira wanita berpakaian merah itu sedang membual. Tapi sekarang, tampaknya dia tidak membual. Serangan pedang tadi membuat mereka merasakan rasa takut dan gentar. Mereka tidak menangkap bayangan pedang sama sekali. Warna kulit Raja Iblis berubah drastis. Sejujurnya, dia tidak memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Faktanya, dia berada dalam posisi yang dirugikan. Karena dia menggunakan pedang yang berat, kecepatannya biasa saja. Hanya ketika dia menggunakan beberapa keterampilan unik dia dapat meningkatkan kecepatannya. Dalam keadaan normal, kecepatannya tidak cepat. Namun, ia tidak takut dengan lawan yang cepat karena pertahanannya kuat. Jika lawannya tidak bisa menembusnya, tidak peduli seberapa cepat mereka, tidak ada gunanya. Tapi kali ini, dia benar-benar tercengang. Itu karena kecepatan lawannya terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Untungnya, dia memiliki konstitusi bumi. Jadi, dia saat ini mengenakan lapisan pelindung tanah. Saat pedang itu menebas earth armor, pedang itu mengeluarkan suara yang sangat nyaring. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu, Raja Iblis berseru. Itu karena retakan muncul di earth armor yang dia kenakan. Dari kelihatannya, sepertiganya penuh. Apa, earth armornya terbelah? Mendengar berita ini, semua orang semakin terkejut. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada tidak bisa menangkap bayangan pedang pihak lain. Itu karena kecepatan pihak lain yang cepat. Jika kekuatan serangannya tidak cukup baik, dia tidak akan bisa menangkapnya sama sekali. Tapi sekarang, tampaknya lawannya tidak hanya cepat, tapi kekuatan serangannya juga menakutkan. Satu serangan pedang sudah cukup untuk membelah earth armor. Serangan pedang kedua. saat semua orang linglung, wanita berpakaian merah, Zhou Jianying, berbicara lagi. Kemudian, suara lain yang menggemparkan bumi terdengar. Kali ini, mereka masih tidak melihat bagaimana pihak lain menyerang. Mereka tidak melihat bagaimana cahaya pedang itu muncul. Mereka hanya mendengar teriakan Raja Iblis. Matanya terbuka lebar, dan dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Itu karena earth armor di tubuhnya telah terbelah seluruhnya. Sebuah kekosongan terungkap. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bukankah kekuatan serangan pihak lain terlalu kuat? Dua serangan pedang dan earth armor terbelah. Hal ini membuat rambut Raja Iblis berdiri tegak. Earth armor bukanlah harta karun. Itu adalah semacam kemampuan magis yang diperluas dari konstitusi bumi dan kekuatan garis keturunannya. Biasanya, bahkan sosok perkasa pun tidak akan mampu membukanya. Tapi sekarang, itu terbelah oleh dua serangan pedang. Semua orang menelan ludah mereka. Wanita berpakaian merah di depan mereka beberapa kali lebih kuat dari pria berpakaian biru sebelumnya. Namun, pada saat ini, suara mimpi buruk itu terdengar lagi. Serangan pedang ketiga. Berengsek. Raja Iblis meraung dengan marah. Kecepatan bukanlah kelebihannya, jadi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa menerima serangan pedang pihak lain secara langsung. Sesaat kemudian, dia mengubah sudutnya, sehingga earth armor yang tidak terbelah menghadap cahaya pedang. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan pelindung bagian dalam di tubuhnya untuk melawan dengan cepat. Bang! Saat berikutnya, dia berteriak dan terlempar ke belakang. Tubuh besarnya langsung merobek kehampaan. Itu tidak ada gunanya, semuanya tidak berguna. Bahkan jika dia mengubah sudutnya, pedang ke pihak lain masih secara akurat memasuki armor yang terbelah. Kemudian, armor bagian dalam pada tubuh Raja Iblis juga terbelah. Untungnya, dia memiliki konstitusi bumi. Kalau tidak, serangan pedang ini akan langsung membelahnya menjadi dua bagian. Namun meski begitu, dia masih terluka. darah menetes dari sudut mulutnya ke dalam kehampaan. Kamu kalah. Di depan, wanita berpakaian merah, Zhou Jianying, perlahan menarik pedangnya dan berkata dengan dingin. Lingkungan sekitar sepi, tidak ada yang berbicara. Ini karena semua orang tercengang. Jutaan pembudidaya benar-benar tercengang oleh tiga serangan pedang ini. Tiga serangan pedang macam apa ini? Mereka tidak bisa mendeskripsikannya sama sekali. Saat ini, mereka merasakan gelombang emosi. Pada saat yang sama, ada rasa dingin yang mendalam di hati mereka karena mereka menyadari bahwa meskipun mereka menghadapi tiga serangan pedang ini, mereka tidak akan mampu menyelesaikannya sama sekali. Selain menolaknya secara langsung, mereka tidak bisa memikirkan cara lain. Tapi tidak ada gunanya menolaknya secara langsung. Bahkan Raja Iblis, yang memiliki konstitusi bumi, tidak dapat menolaknya, apalagi mereka. Di kejauhan, Raja Iblis berjuang untuk berdiri dari kehampaan. Dia menutupi lukanya dengan wajah pucat. Dia ingin bertarung lagi, tapi tubuhnya tidak mengizinkannya bertarung lagi. Karena dia memuntahkan setegup darah lagi. Dia sangat tidak rela. Dia datang kali ini untuk menantang Bai Zijing. Tapi sekarang, Bai Zijing tidak bergerak sama sekali. Hanya adik perempuan dari pihak lain yang telah melukainya dengan serius. Hal ini membuatnya sangat enggan. Di saat yang sama, ada ketakutan yang kuat di hatinya. Adik perempuannya sudah sangat kuat. Tingkat mengerikan apa yang telah dicapai Bai Zijing? 2028. Tanpa diduga, Bai Zijing tidak bergerak sama sekali. Hanya seorang adik perempuan dari pihak lain yang telah melukainya dengan parah. Hal ini membuatnya sangat marah. Di saat yang sama, ada rasa ngeri yang kuat di hatinya. Adik perempuannya sudah sangat kuat. Tingkat mengerikan apa yang telah dicapai Bai Zijing? Untuk sesaat, semua orang terdiam. Pedang yang sangat cepat. Pada saat ini, sesosok tubuh berseru dari cakrawala yang jauh. Sosok tersebut adalah seorang pemuda berjubah merah dan berwajah tampan. Itu adalah Lin Suan, yang bergegas ke Gunung Hua. Dia baru saja tiba di dekat Gunung Hua ketika dia melihat tiga gerakan pedang Zhou Jianying dan langsung berseru. Karena ketiga jurus pedang ini terlalu cepat, bahkan dia sedikit terkejut. Mungkinkah ini kekuatan Bai Zijing itu? Dia memang sangat kuat. Tidak heran dia begitu terkenal. Lin Suan berpikir sendiri. Saat berikutnya, cahaya kemasan muncul di matanya saat dia melihat ke depan. Namun, dia segera mengerutkan kening dan bahkan berseru pelan. Ini karena dia mengetahui bahwa orang yang menyerang bukanlah Bai Zijing yang legendaris, melainkan seorang wanita. Seorang wanita berbaju merah. Terlebih lagi, dia agak akrab dengan wanita berbaju merah ini. Setelah berpikir sejenak, dia teringat bahwa dia mengenal wanita berbaju merah ini. Zhou Jianying, kenapa dia ada di sini? Lin Suan terkejut. Wanita berbaju merah ini tidak lain adalah Lin Suan. Kembali ke wilayah Tianan, ketika generasi muda asosiasi naga azure berkompetisi, Lin Suan pernah melihatnya sebelumnya. Apalagi mereka sempat saling bertukar pukulan. Pada saat itu, Zhou Jianying adalah salah satu dari empat jenius terhebat di wilayah Tianan, dan niat pedangnya sangat tajam. Namun, dia tidak menyangka dia akan muncul di sini sekarang. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kekuatan pihak lain telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Bertemu dengan seorang teman lama di sini membuat Lin Suan sangat emosional. Sepertinya bukan hanya aku yang mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Zhou Jianying ini pasti mengalami pertemuan yang sangat kebetulan. Lin Suan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Memang benar, jika bukan karena pertemuan yang kebetulan, bagaimana dia bisa datang ke jalan tengah dari pulau kecil wilayah nantian. Terlebih lagi, kekuatannya menjadi sangat kuat. Adapun pertemuan kebetulan seperti apa yang dia alami, Lin Suan tidak peduli. Yang dia pedulikan sekarang adalah kekuatan pihak lain dan yang mana Bai Zijing. Itu karena Bai Zijing sebenarnya adalah lawannya kali ini. Awalnya, Lin Suan mengira ini hanyalah pertarungan antara mereka berdua. Dia tidak menyangka Bai Zijing akan menciptakan tontonan sebesar itu. Jika dia ingin menantang semua orang di Gunung Hua, itu bukan urusannya. Oleh karena itu, Lin Suan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, dia segera bergabung dengan kerumunan dan menonton dalam diam. Kedatangan Lin Suan tidak menarik banyak perhatian. Dia tidak terkenal di dinasti Tai. Terlebih lagi, dia hanyalah Raja Bintang Enam saat ini. Jenis budidaya ini tidak menonjol di antara jutaan seniman bela diri. Ada beberapa tokoh perkasa di sekitar. Selain itu, ada juga orang-orang jenius dan tetua yang kuat yang tiada taranya. Jadi, tidak ada yang memperhatikan Raja Bintang Enam Belaka. Pada saat ini, pandangan mereka tertuju pada wanita berpakaian merah, Zhou Jianying, di depan mereka. Siapa lagi yang ingin menantangku? Silakan melangkah maju. Di depan, Zhou Jianying berbicara dengan dingin. Suaranya jelas terdengar di telinga semua orang. Jika tidak ada siapa-siapa, kamu harus menghormati kakak seniorku Bai Zhijing sebagai pendekar pedang nomor satu di generasi muda. Mendengar ini, jutaan seniman bela diri menjadi marah. Pendekar pedang nomor satu adalah suatu kehormatan yang tak tertandingi. Karena hanya ada satu orang nomor satu di generasi muda. Namun, pada saat ini, tawa keras terdengar dari jauh. Pendekar pedang nomor satu di generasi muda, sungguh nada yang sombong. Tapi saya ingin melihat apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Mendengar suara ini, wanita berpakaian merah, Zhou Jianying, mengangkat alisnya dan melihat kekejauhan. Jutaan seniman bela diri di sekitarnya juga menoleh. Di kejauhan, sesosok tubuh berjalan dengan cepat seperti bayangan sekilas. Awalnya, dia masih berada di cakrawala, namun dalam sekejap, dia sudah sampai di depan orang banyak. Teknik gerakan yang sangat cepat. Semua orang terkejut, hanya dengan melihat kecepatan teknik gerakannya, mereka tahu bahwa orang yang datang pasti bukan orang biasa. Lin Xuan ada di tengah kerumunan. Dia juga menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Orang yang datang adalah seorang pemuda dengan persona jahat. Dia berpakaian hitam dan memiliki wajah tampan. Namun, ada aura jahat di sekelilingnya. Begitu dia muncul, dia melihat ke arah Bai Zijing dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin menjadi pendekar pedang nomor satu di generasi muda, kamu harus bertanya apakah aku, Sangguan Ki, menyetujuinya. Sangguan Ki, dia adalah pedang jahat Sangguan Ki. Para seniman bela diri di sekitarnya berseru. Mereka tidak menyangka dia akan datang juga. Pedang jahat Sangguan Ki, pendekar pedang terbaik generasi muda. Reputasinya sebanding dengan Bai Zijing. Namun, Bai Zijing adalah anak buah pangeran pertama, sedangkan Sangguan Ki adalah anak buah pangeran ketiga. Mereka tidak menyangka dia akhirnya datang. Segalanya menjadi menarik. Para ahli yang dikirim oleh pangeran ketiga ada di sini. Pangeran kedelapan dan pangeran lainnya mungkin akan mengirim ahli mereka ke sini juga. Kali ini, Bai Zijing tidak mungkin berhasil jika dia ingin menantang semua orang. Iya, kesampingkan yang lain, Sangguan Ki sendiri sudah sangat menakutkan. Aku ingin tahu apakah Bai Zijing bisa mengalahkannya. Para seniman bela diri di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Para senior dan talenta tertinggi juga tampak serius. Mereka tahu bahwa seorang ahli akhirnya mengambil tindakan. Namun, wanita berpakaian merah, Zhou Jianying, tersenyum dan menatap Sangguan Ki. Kamu adalah pedang jahat Sangguan Ki. Hebat, aku ingin mencarimu, jika aku mengalahkanmu, aku harusnya bisa menjadi terkenal. Menghadapi Sangguan Ki, Zhou Jianying tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia bersemangat. Dia merasakan aura pedang di tubuhnya melonjak dengan cepat. Namun, Sangguan Ki tersenyum jahat dan berkata, Nak, kamu cukup kuat, tapi kamu tidak punya peluang melawanku. Biarkan kakak seniormu yang bergerak. Kita akan tahu apakah aku punya kesempatan setelah kita mencobanya. Zhou Jianying mendengus dingin. Pada saat berikutnya, telapak tangannya yang seperti batu giok meraih pedang merah di pinggangnya lagi. Berdengung. Suara nyaring lainnya terdengar. Kemudian, pancaran pedang halus melintas di langit. Pedang ini sangat cepat sehingga orang banyak tidak dapat menangkapnya. Dentang. Namun, Sangguan Ki sama sekali tidak takut dengan pedang secepat itu. Dia mengeluarkan pedang panjang berwarna abu-abu dan memblokirnya di depannya. Tiba-tiba terdengar suara benturan logam. Sangat menakutkan, Sangguan Ki memblokir aura pedang seperti kilat dengan tenang. Dia memblokirnya. Para seniman bela diri di sekitarnya bersorak kegirangan saat melihat adegan ini. Itu karena pedang cepat wanita berpakaian merah itu memberi mereka terlalu banyak tekanan. Faktanya, mereka tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat memblokirnya. Namun, saat Sangguan Ki muncul, dia memblokirnya dengan mudah. Hal ini membuat semua orang sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan dari Sangguan Ki, dia memenuhi reputasinya. Reputasinya tidak kalah dengan Bai Zijing. Para seniman bela diri di sekitarnya sangat bersemangat. Wanita berpakaian merah, Zhou Jianying, juga mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya seseorang bisa memblokir pedangnya. Sepertinya ini adalah musuh yang menakutkan. 2029. Namun, mustahil untuk mengalahkannya. Segera, Zhou Jianying akan menggunakan pedang kedua dan ketiganya. Cahaya pedang yang menakutkan berubah menjadi kilat terus-menerus, dengan cepat menebas ke depan. Namun, pemuda jahat di seberangnya, Sangguan Ki, menghadapinya dengan tenang. Pedang panjang abu-abu di tangannya juga berubah menjadi layar pedang yang mempesona, menghalangi serangan Zhou Jianying. Keduanya sangat cepat, dan segala jenis percikan terdengar dari waktu ke waktu di langit. Semua orang terpesona, hanya para pakar generasi tua dan para jenius tiada taraf yang masih bisa mengikuti gerakan mereka. Yang lain tidak bisa melihatnya sama sekali. Mereka hanya bisa melihat bayangan Buram. Benar saja, dia benar-benar menakutkan. Bahkan fisik yang kuat seperti fisik tanah tebal tidak bisa bertahan melawan teknik pedang, tapi dia baik-baik saja. Bagus, menurutku Sangguan Ki pasti akan menang. Jangan lengah. Wanita berbaju merah itu juga sangat menakutkan. Dia tidak terkenal sama sekali, tapi sebenarnya dia mampu menandingi Sangguan Ki. Tidakkah menurutmu itu terlalu menakutkan? Lagi pula, dia hanya adik perempuan Bayi Zijing. Apakah menurutmu mereka berdua akan menang? Semua orang berdiskusi. Namun, pada saat ini, Lin Suan berkata dengan acuh-ta'acuh, meskipun keduanya sangat kuat, tampaknya Sangguan Ki akan mampu menang. Mendengar ini, beberapa orang mengangguk, sementara yang lain tidak setuju. Seseorang bertanya lagi, berapa banyak gerakan yang diperlukan untuk menang? Sepertinya dibutuhkan setidaknya seratus gerakan. Lin Suan menyuarakan tebakannya. Mendengar ini, yang lain mencibir dan menggelengkan kepala. Lelucon apa? Seratus gerakan. Mengapa diperlukan begitu banyak gerakan dalam pertarungan antar-ahli? Saya pikir 30 hingga 50 gerakan sudah cukup. Pastinya tidak akan melebihi 30 gerakan. Anak ini jelas-jelas berbicara omong kosong. Dia hanyalah Raja Bintang Enam Biasa. Apa yang bisa dia ketahui? Dia mungkin bahkan tidak bisa melihat kecepatan mereka berdua. Merasakan aura yang dipancarkan oleh Lin Suan, semua orang menggelengkan kepala. Menurut pendapat mereka, Lin Suan hanyalah orang dengan bakat bagus, tetapi di depan begitu banyak orang jenius, dia tidak cukup. Untuk sesaat, tidak ada yang mempercayai kata-kata Lin Suan. Pertarungan keduanya berlangsung sangat sengit. Dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah berlalu. Namun, pada saat itu, Zhou Jianying mulai mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa lawannya sungguh sangat kuat. Terlebih lagi, dia sangat kuat hingga melampaui ekspektasinya. Kita harus tahu bahwa dia sangat percaya diri dengan teknik pedangnya. Selain kakak laki-lakinya Bai Zijing, dia tidak pernah takut pada siapapun di generasi muda. Tapi sekarang, ilmu pedang lawannya begitu tajam hingga bisa memblokir serangannya. Bahkan pertahanan mengerikan dari fisik bumi tebal tidak dapat memblokirnya, namun pihak lain benar-benar memblokirnya. Weng! Saat ini, Zhou Jianying berteriak dan mengangkat pedang merah di tangannya. Di tubuh pedang, cahaya terang muncul. Tanda merah menyala dengan cepat dan terhubung bersama. Untuk sesaat, lebih dari separuh ruangan diselimuti oleh lampu merah ini. Tanda pedang yang mengerikan berkedip-kedip di kehampaan, memancarkan aura misterius. Merasakan aura ini, ekspresi seniman bela diri di sekitarnya berubah. Beberapa dari mereka bahkan berteriak ketakutan. Lihat, pihak lain akan menggunakan jurus pamungkasnya. Tebasan batu merah berkobar. Pada saat ini, Zhou Jianying menggunakan jurus pamungkasnya. Dengan pedang merah sebagai pusatnya, seluruh ruang di sekitarnya ditutupi dengan lapisan rune merah. Aura pembunuh yang mengerikan muncul di kehampaan, mengguncang kehampaan. Kemudian, saat pedang itu menebas, tanda di langit bergetar dengan cepat. Hahaha! Ambil teknik pedang dewa jahatku! Di sisi lain, Sangguan Ki tidak takut sama sekali. Dia tertawa keras. Segera, cahaya pedang di tubuhnya melonjak ke langit. Beberapa pedang Ki yang menakutkan menyelimuti dirinya, membentuk pakaian pertempuran yang kuat. Tidak hanya itu, ada juga garis-garis pedang Ki abu-abu yang berputar di sekelilingnya. Dia sepertinya telah berubah menjadi dewa kematian. Dia sangat tajam. Dentang! 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 Cahaya pedang merah dan rune pedang merah di langit bertabrakan dengan pedang Ki abu-abu, mengeluarkan suara yang menggelegar. Seluruh kekosongan terkoyak dalam sekejap. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ledakan! Kemudian, kedua belah pihak bertabrakan dengan intens dan kekuatan yang menakutkan melonjak ke kejauhan. Tiba-tiba, sebuah lubang mengerikan muncul di langit. Sebuah lubang hitam besar muncul dan berputar dengan cepat, menelan gunung sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka menelan air liurnya dan segera mundur. Itu karena serangan ini terlalu mengerikan. Jika mereka terkena serangan ini, mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Kedua orang ini terlalu menantang surga. Meskipun mereka belum mencapai level sosok perkasa, kekuatan tempur mereka telah melampaui sosok perkasa biasa. Seorang jenius yang tiada taranya, ini adalah seorang jenius sejati yang tiada taranya. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka mengepalkan tangan karena kegirangan. Di kejauhan, Bai Zijing berdiri dengan tangan di belakang punggung, memperhatikan dengan tenang. Sementara itu, pria berbaju biru, Bei Chen, mengerutkan kening. Karena dia sangat jelas tentang kekuatan Zhou Jianying. Selain Bai Zijing, tidak banyak orang yang bisa melawannya. Tapi sekarang, Sangguan Qi benar-benar bisa melawannya. Terlebih lagi, dia bahkan bisa menahan jurus pamungkas Zhou Jianying. Itu sangat mengejutkannya. Di depan, keduanya bertarung lebih intens. Setiap kali mereka bertabrakan, sungguh menakjubkan. Namun, saat ini, Sangguan Qi mendengus dingin. Pedang abu-abuqi terpancar dari tubuhnya. Mereka dengan cepat terjalin, membentuk domain menakutkan yang langsung menyelimuti dunia. Oh tidak, Sangguan Qi telah melepaskan domain rajanya. Sudah lebih dari 90 gerakan. Apakah hasilnya akan segera diputuskan? Di sisi berlawanan, Zhou Jianying juga mendengus dingin. Cahaya pedang merah di belakangnya membubung ke langit saat dia juga melepaskan wilayah kekuasaannya sendiri. Kedua domain tersebut terus bertabrakan di udara. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 gerakan telah berlalu. Mereka sebenarnya telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Semua orang berseru tidak percaya. Awalnya, mereka mengira hasilnya akan ditentukan dalam 30 langkah. Mereka tidak menyangka akan membutuhkan lebih dari 100 gerakan. Lin Xuan menyipitkan matanya. Adegan ini mirip dengan yang dia duga. Selanjutnya, tiba waktunya bagi Sangguan Qi untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Kalau dipikir-pikir, pertarungan akan segera berakhir. Benar saja, pada saat ini, Sangguan Qi melayang di wilayahnya sendiri dan tertawa keras. Rambut hitamnya sebenarnya telah berubah menjadi abu-abu saat ini dan bahkan membawa aura kematian. Pedang Dewa jahat. Wajah tampannya menjadi sangat jahat. Lalu, Sangguan Qi mengayunkan pedangnya dengan kuat. Berdengung. Pedang itu menebas, memperlihatkan ketajamannya. Langit sepertinya terbelah dua. Aura yang sangat jahat terpancar dari cahaya pedang, menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar. Oh tidak. Merasakan pedang Qi, wajah Zhou Jianying juga berubah. Itu karena dia menyadari bahwa pedang Qi tidak hanya cepat dan kuat, tapi juga bisa mempengaruhi jiwa seseorang. Pedang Qi sebenarnya mengandung gerakan membunuh kekuatan jiwa. Zhou Jianying terkejut. Tidak heran jika disebut pedang jahat. Sungguh jahat. Dia tidak berani gegabuh dan segera membela diri. 2030. Satu set baju besi merah menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan tirai pedang, membentuk pertahanan bima sakti di depannya. Bang. Zhou Jianying terguncang oleh kekuatan luar biasa ini sampai dia terus mundur ke belakang. Kakinya yang halus seperti batu giok menginjak kehampaan, menciptakan lubang hitam satu demi satu. Melihat hal tersebut, penonton menghela nafas lega. Meskipun Zhou Jianying didorong mundur, dia tidak menderita luka serius. Dia hanya mengalami luka ringan. Kalau terus begini, dia tidak akan dikalahkan. Namun tak lama kemudian, mereka berteriak karena terkejut. Itu karena setelah sangguhan Qi berhasil menyerang, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia menyerang dengan lebih ganas. Bilah pedang jahat. Sangguhan Qi mengayunkan pedang panjangnya lagi. Tiba-tiba, pedang Qi abu-abu yang lebih menakutkan menebas ke depan seperti bulan sabit. Berengsek. Blokir. Melihat sangguhan Qi menyerangnya lagi, Zhou Jianying meraung. Pedang panjang berwarna merah di tangannya sepertinya telah berubah menjadi bola api yang menakutkan. Lampu merah di langit dengan cepat melonjak ke langit dan membentuk badai besar. Ia ingin membakar pedang Qi abu-abu. Namun, pedang Qi abu-abu terlalu menakutkan. Itu memadamkan api di langit dan menebas pedang panjang Zhou Jianying. Tiba-tiba, suara yang mengguncang bumi terdengar. Lengan Zhou Jianying mati rasa dan dia didorong ke belakang lagi. Jiwa pedang jahat. Melihat lawannya terdorong mundur lagi, sangguhan Qi tertawa dan menyerang lebih ganas lagi. Tubuhnya dikelilingi oleh pedang Qi abu-abu. Dia seperti dewa kematian yang mengambang di kehampaan. Domain Raja di sekelilingnya melonjak dengan cepat seiring dengan lengannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, pedang Qi abu-abu besar menebas dan membentuk binatang iblis. Ia memamerkan taring dan cakarnya seperti naga besar atau kilin. Itu merobek kekosongan dan menyerang Zhou Jianying. Perlindungan Qi pedang teratai merah. Melihat serangan yang mengerikan ini, Zhou Jianying tidak berani gegabuh. Pedang panjangnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi teratai merah, langsung menyelimuti dirinya. Dentang. Pedang Qi abu-abu terlalu menakutkan. Itu membelah bayangan teratai merah dan menebas tubuh Zhou Jianying. Engah. Zhou Jianying terbang dan menabrak beberapa gunung. Tubuh halusnya bergetar dalam kehampaan. Tidak hanya itu, dia memuntahkan beberapa suap darah. Wajahnya sangat pucat. Dikalahkan, dia sebenarnya dikalahkan. Dia tidak menyangka selain Bai Zijing, akan ada seseorang yang bisa mengalahkannya. Ini sangat mengejutkannya. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Para pakar generasi tua dan pakar tiada taraf semuanya mengerutkan kening. Bahkan Bai Zijing mengungkapkan ekspresi heran untuk pertama kalinya. Dia menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah sangguan Qi yang berdiri di depannya. Bai Zijing akhirnya bertemu lawan yang menarik. Dia mengungkapkan senyuman. Dia merasa sedikit bersemangat karena akhir-akhir ini, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa melawannya. Orang jenius merasa kesepian. Di puncak itu sepi. Ketika seseorang mencapai ketinggian tertentu, perasaan tidak memiliki lawan sungguh tak tertahankan. Dan kini, dia akhirnya menemukan seseorang yang bisa menjadi lawannya. Oleh karena itu, Bai Zijing sangat bersemangat. Di sampingnya, pemuda berpakaian biru, Bei Chen, menarik napas dalam-dalam. Orang ini sangat kuat. Dia mungkin orang terkuat di generasi muda selain Bai Zijing. Di tengah kerumunan, Lin Xuan juga sedikit mengangguk. Memang benar, sangguan Qi ini sangat kuat. Bahkan dia harus berhati-hati saat berhadapan dengannya. Seperti yang diharapkan dari Zhongsu. Hanya dinasti Taiyi saja yang memiliki generasi muda jenius yang begitu kuat. Melihat kekuatan orang-orang ini, mereka pasti tidak lebih lemah dari para orang suci dari timur. Sekarang setelah mereka mencapai levelnya, makna generasi muda berbeda dengan orang biasa. Mereka yang berusia di bawah 300 tahun semuanya disebut generasi muda. Lin Xuan tidak tahu usia sebenarnya dari para jenius ini, tapi tidak ada keraguan tentang itu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki harapan paling besar untuk menjadi makhluk yang lebih tinggi dalam waktu sesingkat-singkatnya dan mendapatkan kecakapan bertarung yang hebat. Lin Xuan tenang, tetapi di tempat lain, para jenius masih memiliki rasa takut. Sial, orang-orang ini terlalu kuat. Awalnya aku mengira jarak di antara kami tidak terlalu besar, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Itu benar. Untungnya, saya tidak bergerak. Kalau tidak, aku akan malu. Mereka adalah para jenius sejati yang tiada taranya, jauh melampaui para jenius biasa lainnya. Tokoh generasi tua pun turut terkesima. Pada saat ini, Bai Zijing akhirnya pindah. Dia perlahan berdiri, melihat ke depan, dan berkata dengan dingin. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Apakah begitu? Tapi aku tidak ingin bertengkar denganmu sekarang. Pemuda berwajah jahat, Sangguan Qi, menggelengkan kepalanya. Dia punya rencananya sendiri. Meski kuat, Bai Zijing juga sangat kuat. Dia jelas tidak lebih lemah darinya. Dan dia baru saja menyelesaikan pertarungan hebat dengan Zhou Jianying dan telah menghabiskan banyak kekuatannya. Dia harus pulih sekarang dan mencapai puncaknya sebelum dia bisa bertarung dengan Bai Zijing dengan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, jika kondisinya tidak tepat, dia mungkin akan dikalahkan. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan langsung bertarung dengan Bai Zijing. Biarkan aku melakukannya, Bai Zijing. Aku akan melawanmu. Sosok tinggi dan tegap lainnya keluar dari kerumunan. Ini juga seorang pemuda tampan. Dia adalah Limeng Bai, yang telah menjelaskan kepada semua orang sebelumnya. Limeng Bai juga seorang jenius papan atas, jauh melampaui para jenius lainnya. Dia sangat kuat. Oleh karena itu, ketika dia keluar, semua orang juga berseru kaget, masing-masing berseru puas. Karena sekarang, empat atau lima orang jenius yang tiada taraf telah muncul. Masing-masing membuat mereka mengagumi, membuat mereka bersemangat, dan membuat darah mereka mendidih. Namun, Bai Zijing mengerutkan alisnya. Dia berkata, saya ingat kita sepertinya pernah bertengkar setahun yang lalu. Saat itu, Anda bukan tandingan saya. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Mereka tidak menyangka kalau mereka berdua pernah bertarung sebelumnya. Limeng Bai berkata dengan suara yang dalam, memang benar, aku bukan tandinganmu setahun yang lalu. Namun dalam setahun terakhir, peningkatan saya jelas tidak seperti yang Anda bayangkan. Oleh karena itu, saya sepenuhnya memenuhi syarat untuk bertarung dengan Anda sekarang. Berbicara tentang ini, aura pedang yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Limeng Bai. Garis-garis cahaya pedang seperti naga panjang, berputar dengan cepat. Segera, semua orang merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Meski Limeng Bai dikalahkan setahun lalu, tidak ada yang berani meremehkannya. Karena aura yang dipancarkannya kini mengejutkan jutaan kultifator tersebut. Lawan yang kalah tidak memenuhi syarat untuk menantang saudara Bai. Bai Chen, pemuda berbaju biru, menonjol. Dia mengeluarkan pedang biduk di tangannya. Kenapa aku tidak bermain denganmu dulu? Oke. Limeng Bai mengangguk dan tidak menolak. Dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat, Bai Zijing tidak akan bertarung dengannya. Jadi di saat berikutnya, dia memberi isyarat mengundang. Bintang biduk menghubungkan langit. Bai Chen menggunakan gerakan membunuh yang kuat saat dia menyerang. Pedang biduk di tangannya mengeluarkan aura yang menakutkan. Tiba-tiba, tujuh bintang besar muncul di langit. Bersama-sama, mereka membentuk cahaya pedang menakutkan yang menebas ke bawah. Dalam sekejap, hal itu menyelimuti Limeng Bai. Terima kasih telah menonton!